Terima kasih. Terima kasih, Serune. Terima kasihlah kamu udah balik sama aku. Saya gak akan berkira. Saya cinta sama kamu. Dan saya akan menunggu jawabannya kamu. Oke. Ini jawabannya. Aku tahu kenapa Luna pergi. Pasti dia itu gak bisa mengingkari kenyataan kalau sebenarnya dia itu udah jatuh cinta sama si pria kaya. Terima kasih. Sayang, aku minta untuk sementara waktu kamu tinggal di apartemen ini. Ini ada alamatnya, sayang. Tapi untuk sementara aja. Dengan begitu, dengan mudah kita bisa ngejalanin rencana kita. Dan aku bisa ngambil semua di tangan sih. Kamu yakin? Kamu yakin sama rencana kamu ini? Mau masalah apa-apa gimana? Aku gak enak deh, Bay. Apa gak mendingan kita bilang lagi sama mereka ya tentang rencana kita? Aku pikir kita gak ada rencana yang lebih baik lagi, sayang. Karena bukan cuma kita salah satunya yang ngelakuin rencana ini. Krista juga bawangin mama-papa. Tapi itu salah satunya cara supaya kita bisa kerebut semua di tangan Zia, sayang. Ya, sama satunya cara ya kita harus ngeliat kecewaan di wajah papa dan mama. Sebenernya sih kalau dibilang berat ya, aku berat. Liat mama apa-apa sakit itu. Tapi harus. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah merebut apa yang sudah seharusnya menjadi milik kita yang udah diambil Zia, sayang. Jadi seakan-akan antara aku sama kamu, hubungan rumah tangganya udah gak harmonis. Dan aku dengan mudah bisa dekat sama Zia. Bayu benar. Kita udah ngelanggara terlalu jauh. Dan kita harus derima resikonya. Mama benar-benar gak ngerti, Bay. Kenapa Luna bisa pergi begitu aja meninggalkan kamu dan meninggalkan keluarga ini? Apa mungkin selama ini dia sudah merencahkan kepergiannya? Mama jadi kepikiran. Apa mungkin? Dia memang selama ini ingin segera pergi dari sini. Tuh, Bay. Kamu lihat sendiri kan? Luna tuh sama sekali gak peduli sama kamu. Sedangkan aku, aku gak akan mungkin ninggalin suami aku kayak gitu. Kalau kamu nikah sama aku, aku akan ngembalikan semua harta kamu dan harta keluarga kamu. Itu makanya aku menyimpan semua harta kekayaan kamu dengan aman. Semuanya, Bay. Sebaiknya kamu pikirkan aja dulu, Bay-bay. Pak, ma, aku pergi istri. Sekarang aku udah semakin dekat dengan kemananganku Kira-kira si Luna mau pergi kemana ya? Emangnya dia mau tinggal dimana? Pasti seandinya dia tempat tinggal buat dia Kalau gitu aku harus nemuin Sunny dan kasih selamat buat dia Kamu mengalerti sama Luna, Pak? Kenapa-kenapa bisa meninggalkan bayi begitu aja? Menenggalkan suaminya? Apa mungkin selama ini dia bukan perempuan baik-baik Mama jadi ingat Mama ingat ucapan Mbak Lia waktu itu Mbak Lia sempat bilang kalau Luna itu mungkin perempuan membawa siang Dia perempuan membawa kutukan untuk keluarga kita Mama sempat percaya sama omongan Mbak Lia Sampai-sampai Mama bersikap gak baik sama Luna Tapi setelah Mama percaya sama Luna Dan Mama terima dia dengan baik di rumah ini Tapi dia malah meninggalkan kita seperti ini Dia meninggalkan anak kita, Pak Bayu Mama jadi ragu Apa mungkin ucapan Mbak Lia waktu itu benar Bahwa Luna itu perempuan membawa siang Mama Tolong jangan ngomong kayak gitu soal Luna Luna itu sudah meninggalkan kamu Tapi kenapa sih kamu terusan ngebelain dia? Kenapa sih? Kamu sebagai suami gak pernah bisa tegas sama istri kamu Kamu rela begitu aja diinjak-injak sama Luna Dengar baik-baik ya, Bayu Sampai kapanpun Mama gak akan pernah rela Kalau anak Mama menjadi suami yang belong Ya ampun Mama ngomongnya sampai kasar kayak gitu Perempuan zaman sekarang emang beda sama perempuan zaman dulu Kamu tahu kan? Mama menjadi istri papa kamu sudah 30 tahun Tapi gak pernah sekalipun Mama punya net untuk meninggalkan papa kamu Dalam keadaan susah ataupun senang Tapi sekarang kamu lihat istri kamu Hanya dapat masalah sedikit aja Dia sudah pergi meninggalkan kamu, Bayu Saya harusnya kamu mikir Kelihatannya Mama kecewa banget sama Luna Sampai omongannya pun jadi sinis dan kasar kayak gitu Tapi gue harus kuat Untuk sementara biarin Gue melunamainin semua sandiwara ini Jika ada yang bilang ku lupa kau Jangan kau dengar Jika ada yang bilang ku tak setia Jangan kau dengar Banyak cinta yang datang mendekat Ku menolak Semua itu karena ku cintakan Kau Saat kau ingat aku Ku ingat kau Saat kau rindu aku juga rasa Ku tahu kau selalu ingin inganku Kau tahu kau selalu ingin denganku Ku lakukan yang terbaik Tuhan yang tahu ku cintakan Tuhan yang tahu ku cintakan Tuhan yang tahu ku cintakan Kamu tuh kenapa sih, sayang? Lagi mikirin apa? Ya, aku bener-bener ngerasa gak berdaya aja, sayang Aku udah ngelamar kerja sana, seni Tapi gak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan aku Eh, jasa luar negeriku sama sekali gak ada gunanya, tau anak Buat apa sih kamu susu-susu dari kerjaan? Kamu kan udah punya perusahaan kamu sendiri Maksud kamu? Kamu kan punya perusahaan kamu sendiri Yang udah maju Yang udah berkembang pesat Dan yang udah diambil dari kamu Daripada kamu kerja di tempat orang lain Mendingan kamu kerja di perusahaan kamu sendiri Lagipula itu kan perusahaan yang didirikan oleh papi kamu sendiri Tapi Gimana aku bisa kerja di sana lagi? Aku rasa Mulai saat ini kamu harus memulai Untuk memikirkan gimana caranya Untuk mengambil semuanya itu lagi Van Aku yakin Papi sama Mami kamu pasti akan seneng banget Kalau kamu punya inisiatif seperti itu Ya, paling gak kan Kamu udah coba untuk mengambil semuanya kembali, Van Ya, kamu bener, sayang Aku akan coba pikiran soal itu San? Silahkan Selamat ya Buat apa kamu ngucapin sama-sama saya lagi? Sekarang Luna tinggal sama kamu kan? Maksud kamu? Luna itu habis berantem sama semua anggota keluarga di rumah Dan begitu nama kamu disebut-sebut Luna langsung pergi dari rumah Sebenernya ada apa sih diantara kalian? Sia Kamu itu kan kakaknya kan? Seharusnya kamu lebih tahu dong Masalahnya itu seperti apa? Kenapa kamu malah tanya sama saya? Waktu itu aku datangnya terlambat Jadi aku gak sempat denger semuanya, San Lagian aku juga gak terlalu deket sama keluarga Jadi Aku belum sepen tanya apa-apa sama mereka Tapi aku yakin Luna itu pergi pasti karena kamu Apa betul Luna itu pergi dari rumahnya gara-gara gua? Kayaknya gua harus cari tahu dimana Luna sekarang Sayang Akhirnya kamu datang juga Kayaknya aku banget Sayang Aku gak mau tinggal disini, Sayang Aku merasa kayak udah nih ibu dan hianatin keluarga aku sendiri Iya, Sayang, aku ngerti perasaan kamu Tapi kita harus ngakuin ini semua Supaya Zia yakin Habis itu dengan mudah kita bisa ngambil semua yang udah harus menjadi milik kita Dan rencana kita berhasil, ya kan? Ini semua cuma masalah waktu aja, Sayang Dan kita bisa mendapatkan hari-hari bahagia kita Yang kita butuh cuma sabar Hmm? Katar Katar? Masih nolah Masih nolah Baik Nih, mana? Gimana? Aku mau bicara sesuatu Ya, aku akuin Selama ini aku udah mengecewakan Papi Tapi sekarang Aku akan berusaha untuk mendapatkan lagi perusahaan yang udah Papi bangun selama bertahun-tahun Dan seberapapun besar kecewa Papi ke aku Aku akan berusaha semaksimal mungkin, Pi Untuk merebut kembali perusahaan kita dari Zia Papi senang sekali mendengar kabar ini dari kamu Sebagai seorang ayah Tapi bangga Kamu mau berusaha Terima kasih, Pi Chris Gue punya kejutan buat lo Pasti Mas Bayu berhasil ngejalanin rencananya lagi Kejutan buat gue? Ayo sekarang ikut gue Biar lo bisa lihat sendiri Oke Tadah Mobil ini buat lo Dasar Zia-sialan Lo ngasih hadiah ke gue juga pake duit gue Lo ngasih mobil ini dalam rangka apa? Anggap aja mobil ini adalah hadiah atas semua ide lo yang berlihat Soalnya Karena semua ide lo itu sekarang riwayat Luna tuh bener-bener habis di mata Bayu, Chris Jadi gue ngerasa perlu aja Menghargai semua ide lo itu dengan sebuah mobil Gue senang banget dengernya Terus rencana lo apa lagi sih? Gak ada Gue gak punya rencana apa-apa kok Biar aja semua itu berjalan dengan sendirinya Oke Hai bos Cep Gue butuh saranmu Gue sekarang ngerasa begini Bingung banget Cep Lo tau kan kalo kemarin-kemarin Luna itu gak mau ngomong sama gue Dan tadi Zia dateng Dan dia bilang sama gue Kalo Luna itu pergi dari rumah gara-gara gue Sebenernya ada apa sih sama Luna? Ya lo kalo penasaran di Lo telpon Luna dong sekarang Gue emang butuh saran lo ya Tapi bukan yang kayak gini Lo gila apa ya? Setelah kejadian dari Bandung kemarin Gue tuh gak berani ngomong apa-apa sama Luna Dan nanya apa-apa sama Luna Gue sama Luna itu hanya sebatas urusan profesional Udah Terima kasih bos Terima kasih bos Ya Maaf Mbak Lunanya udah dateng Ayu lah Iya Bentar Lo itu bego kalo gak ngelakuin apa-apa dan cuma nunggu apa yang bakal terjadi Hah? Maksud lo? Sekarang yang lo harus lakuin adalah bersama Mas Bayu Karena Mas Bayu lagi ngelakuin masa sulit Dia butuh teman Lo harus nunjukin ke dia kalo lo selalu ada buat dia Lo beda sama Luna Lo perhatian sama dia sedangkan Luna ninggalin Mas Bayu Sementara lo yakin kalo Mama Papa bakalan terima lo Gue kenal banget siapa abang gue Dia pasti minta Luna balik Karena dia gak mau ngeliat Mama Papa sedih karena mereka berpisah Dan tugas lo adalah nyegah itu Karena kalo gak semua rencana kita sia-sia Percaya deh Iya, iya Menurut juga loh, Kis Bagus Lo udah masuk perang kapan Aku perhatiin dari tadi kamu ngelamun terus Kamu itu perlu menghirup udara segar Tuhan yang tahu ku cintakan Terima kasih telah memilikku Luna Nada kamu miss Sekali lagi ya Iya Saya coba sekali lagi Terima kasih telah memilikku Terima kasih telah memilikku Terima kasih telah memilikku Sekarang dia gak bisa konsentrasi Sekarang dia gak bisa konsentrasi Sekarang dia gak bisa konsentrasi Saya boleh istirahat bentar gak, Pak? Oke, baik, Luna Luna Tumen banget kan gak konsent? Kamu lagi ada masalah pribadi ya? Saya gak mau ngomongin masalah pribadi, Pak Maafin saya, Luna Saya gak akan nanya tanya lagi sama kamu Terima kasih Komisi, Pak Kamu mungkin gak mau cerita sama saya Tapi saya akan mencari tahu sebenarnya apa masalah kamu dan gimana kehidupan pribadi kamu, Luna Karena aku ingin memerti kamu Begini mas Selama ini ternyata penilaian Mbak lihat tentang Luna benar Memangnya ada apa dengan Luna? Itu benar-benar perempuan gak tahu diri, Mas Itu perempuan mata duitan, Mbak Mbak Mata duitan bagaimana? Luna pergi meninggalkan rumah, Mas Karena ada pria lain lebih kaya dan lebih bisa menjamin masa depannya Dia pergi karena produsernya, Mas Aku benar-benar sakit hati sama Luna Selama ini aku udah salah menilai dia Dia sama aja seperti perempuan lain yang hanya mengejar harta dan kekayaan Setelah Bayu jatuh dan gak punya apa-apa lagi Dia pergi meninggalkan Bayu seenaknya aja Dia malah lebih membeli pergi sama laki-laki lain Enggak Kak Luna bukan orang seperti itu Aku tahu betul gimana sifat kakakku Aku tahu betul siapa Kak Luna dan aku tahu Kak Luna tidak mungkin berbuat seperti itu Apanya gak mungkin? Emang nyatanya seperti itu kok? Teganya tentu ngomong kayak gitu tentang Kaluna Eh Nadia kamu tenang dulu sayang Gimana aku bisa tenang Ivan? Kalau kakak kandungku sendiri dihina-hina terus seperti ini Kalau kakak kamu itu gak mata duit dan dia gak mungkin pergi meninggalkan suaminya seperti ini Semua itu gak mungkin dan aku gak percaya Nadia, kalau kamu gak percaya sama tante kamu pergi sana Kamu lihat kakak kamu sekarang di mana? Kamu akan sadar setelah kamu melihat kakak kamu di rumah produser kesayangannya itu Ayolah kamu lihat Nadia, Nadia Nak tunggu lah Terima kasih Chris, nah Ya Chris Helo sia Gue rasa sekarang waktu yang tepat buat lo deketin Mas Bayu Hmm? Emangnya kenapa? Mas Bayu sekarang lagi gak konsen kerja Dia lagi masih mikirin pengkhianatannya Luna Dia butuh temen dan itu lo Sekarang cepetan lo kesini ya Oke kalau gitu Sekarang juga aku akan kesana Oke Bye Kamu tuh kenapa sih? Aku perhatiin dari tadi kamu ngelamun terus Udah deh Zia kamu gak perlu Pura-pura gak tau masalah saya Saya yakin kamu tuh tau Pake nanya lagi Ah Ya udah ikut aku yuk Siapa tau kalo kamu keluar sebentar Perasaan kamu bisa lebih enak dan pikiran kamu juga bisa lebih tenang Udah Saya gak mau kemana-mana Ayo dong Bay Kamu itu perlu menghirup udara segar Ayo 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 Nadia tunggu so Sayang kamu ngapain sih bersikap kayak gitu Itu kan gak perlu sayang Tapi aku gak bisa di imajah ngeliat Kaluna dibegituin Aku tau betul siapa Kaluna Aku kenal siapa dia Dan aku gak percaya kalau dia bisa berbuat seperti itu Dan sekarang Aku mau ngebuktiin ke semua orang Kalau semua yang mereka kira itu salah Halo Halo Kaluna Ada apa sih kak sebenarnya Kenapa kakak harus pergi dari rumahnya ke Bayu Aduh Nadia Kakak gak bisa jelasin ke kamu sekarang Kenapa kakak pergi dari rumah Kakak lagi rekaman Nanti habis rekaman Kakak ketemu nama kamu aja Ntar kakak teleponnya Oh Jadi benar kalau Luna itu emang pergi dari rumah Dan apa yang dikatakan dia itu memang benar Tapi gue harus tetap cari tahu lagi tentang Luna Kenapa dia sampai pergi dari rumah Dan apa memang ada hubungannya sama gue Sampai kapanpun Krishna itu gak akan pernah jadi suami aku Gak akan Gak akan pernah Bagaimana mungkin Luna bisa meninggalkan rumah ini Pasti ada masalah Nah memangnya ada masalah apa sih Ya Kami sendiri juga gak tahu man Semuanya terjadi dengan tiba-tiba Permasalahan antara Bayu dan Luna sudah dimulai sejak Luna mendapatkan karya sebagai seorang penyanyi Tadinya kami berpikir itu pertengkaran yang biasa antara suami dan istri Ternyata tidak Ternyata ada orang lain dalam dirinya Luna Saya masih gak bisa ngerti Saya masih gak bisa ngerti Saya masih gak bisa ngerti Luna melakukan hal itu Kalau Mami sih gak heran Dari dulu emang Luna kayak begitu Pih Eh yaudah kita gak usah bicara soal Luna lagi Apalagi di depan Nadia Nanti malah timbul banyak masalah Bye Kamu tuh harus tenang Kamu gak bisa dong Niksa diri kamu terus-terusan kayak gini Cuma karena cewek kayak Luna Lagian kamu tuh ngapain sih Buang-buang energi buat mikirin Luna Sambil Luna aja gak mikirin kamu Layan Iya pak Apa yang bisa saya bantu Satu botol minuman Baik pak Ah mbak enggak Semua yang dia pesan batalin aja ya Gak jadi Iya bu Bayi kamu tuh kenapa sih Saya udah terlalu sakit Dan saya mau ngelupain semuanya Semuanya saya mau ngelupain Karena hati saya ini gak bisa nerima Apa yang udah diperbuat Luna Alep saya Saya cukup sakit Bye Kamu tuh harus kuat Masih ada orang yang peduli sama kamu selain Luna Contohnya aku Aku akan selalu ada di samping kamu Apapun yang terjadi Kamunya aja yang gak pernah sadar Karena kamu tuh udah terlalu dibutakan sama Luna Tapi kamu liatkan sekarang apa yang terjadi Segitu percayanya kamu sama Luna Tapi Luna malah hianatin kamu Saya ketahui liat sebentar Masih ngelepon Siapa yang ngelepon? Siapa yang ngelepon? Siapa yang ngelepon? Luna Hahaha Ya Ngelepon Ngelepon Kok malah dirijek sih? Kenapa lagi bayang? Gimana ya? Mesti ngomong apa ya aku kenal dia? Liv. Aku minta maaf ya atas semua kesalahan yang udah aku dan ibu lakukin sama kamu. Gari, kamu gak pernah minta maaf. Garis, aku sadar aku udah banyak ngelakuin kesalahan sama kamu. Dan aku ngerasa aku bukan pria yang tepat buat kamu. Kamu kok ngomongnya gitu sih? Risa aku tau kok, Krishna itu sangat mencintai kamu. Dan kamu juga suka kan sama dia? Dan aku juga yakin, kalau kalian akan jadi pasangan yang serasi. Krishna orangnya baik. Dia bertanggung jawab. Aku juga yakin kok, kalau dia bisa ngejagain kamu lebih baik daripada aku. Fahri, aku ini tuh istri kamu. Dan aku pingin kamu yang jadi suami aku, bukannya Krishna. Sampai kapanpun Krishna itu gak akan pernah jadi suami aku. Gak akan. Gak akan pernah. Aku mau kayak gini karena aku baik kamu bahagia. Ternyata Tuhan menghukumku dengan cara yang lain. Dia tidak mengizinkanku mendapatkan cinta karena aku dulu mempermainkan cinta Rizka dan Nadia. Sebenernya aku mau nanya sama kakak. Apa benar kakak pergi dari rumah? Aduh, aku harus bilang apa ya? Tadi aku udah coba tanya sama Bayu. Tapi Bayu malah gak bisa dihubungin. Aduh, gimana nih? Kak Luna, kenapa sih kakak diem aja? Kenapa kakak gak jawab pertanyaan aku? Mendingan aku ceritain apa yang orang-orang tahu aja. Aku gak usah cerita sepenuhnya sama Nadia. Karena bisa bahaya kalau rencana aku sama Bayu bocor. Kakak emang pergi dari rumah, Nad. Karena kakak udah gak tahan dituduh-tuduh lagi. Kakak dituduh selingkuh sama produser kakak. Padahal semua gak benar. Siapa yang duduk kakak selingkuh? Semuanya. Semuanya duduk kakak. Karena Zia udah mempengaruhi Bayu. Bayu tuh percaya sama omongannya Zia. Mungkin kakak mutusnya untuk pergi aja dari rumah. Zia. Dia gak bisa didiemin aja. Dia udah kelewat batas. Dan dia harus dikasih pelajaran. Nad, jangan. Kamu gak boleh mau kasih kayak gitu. Udahlah. Kakak yakin. Nanti Bayu juga akan kembali ke kakak. Makanya untuk sementara ini kakak milih untuk tinggal sendiri aja di apartemen sederhana. Nadia kakak harap masalah kakak ini... ...gak akan jadi pengaruh di kehidupan rumah tangga kamu ya. Kamu jangan sampai bikin masalah sama keluarga besar kamu. Kakak tenang aja. Aku janji sama kakak. Aku kan tetap bersikap tenang. Tuhan yang tahu ku cintakan. Zia, makasih ya. Kamu udah enam menit lah ya. Setelah ngobrol sama kamu, jadi... ...sekarang keadaan saya jadi mendingan. Kalau gak kamu ajak saya ngobrol. Ya baguslah Bayu kalau kamu sekarang merasa lebih baik. Aku senang banget ya dengernya. Bayu. Aku itu cinta banget sama kamu. Aku pengen kamu hidup bahagia sama aku dan aku pengen kamu berikah sama aku. Eh, 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 ini apa-apaan sih, apa-apaan sih? Kamu manfaatin situasi ya? Kalau kamu tahu keadaan pernikahan saya sama Luna lagi kacau kayak begini. Maaf Bayu, tapi aku sama sekali gak memanfaatkan situasi. Aku ini bener-bener cinta sama kamu. Dan aku gak bisa nahan semua ekspresi rasa cinta aku ke kamu. Mendingan saya pulang aja deh. Makasih kamu udah nemenin saya ngobrol tadi. Bayu. Biar, biar aku yang nantar kamu pulang ya. Pelan tapi pasti. Akhirnya Zia jatuh dalam tangan gue. Gak usah deh, ini dengan saya sendiri aja. Maaf. Eh, Papi. Apa? Aku udah memutuskan untuk mengambil kembali semua harta kita yang udah diambil oleh Zia. Bagaimana cara kamu melakukannya? Apa kamu bisa? Ya, aku pasti bisa melakukannya dengan bantuan Papi dan Om Imran. Maksudnya? Gini, yang mendirikan perusahaan itu adalah Papi dan Om Imran. Iya kan? Jadi, Papi dan Om Imran pasti tahu betul apa kekurangan dan kelebihan dari perusahaan kita. Makanya aku pikir, kita harus mempelajari lagi tentang perusahaan kita. Dan setelah itu, kita harus menyusun rencana untuk mengambil kembali dan merebut perusahaan yang kita milik ini tuh. Yang terpenting, Bi. Om. Kita bisa mengambil semua sumber daya yang ada di perusahaan itu. Dan setelah itu, Zia akan hancur. Iya. Kamu benar. Om suka sekali dengan ide dan semangat kamu itu, Fan. Makasih, Bi. Oke, Ivan. Om dan Papi akan membantu kamu untuk merebut semuanya. Halo. Halo, Sayang. Baik, kamu tuh dari mana aja sih? Aku tadi telepon kamu malah di-reject. Kenapa kamu bertepon aku sekarang? Sayang, maaf banget ya. Tadi aku gak bisa gak telepon kamu karena desia. Aku takut semuanya berantakan, jadi aku gak angkat telepon itu. Oh, sorry-sorry sayang, aku gak tau. Tapi kamu tenang aja, gak usah khawatir. Semuanya aman. Ada apa, Sayang? Enggak, tadi tuh aku panik. Karena si Nadia tanya sama aku. Kenapa aku pergi dari rumah? Kenapa juga aku udah masalah sama kamu? Dia pengen tau. Terus gimana? Akhirnya aku jawab aja yang semua orang tahu. Aku gak ngomongnya sebenernya kena dia. Syukurlah kalau kayak gitu. Aku bah anggap punya istri kayak kamu. Karena kamu pintar dan cerdas. Siapa dulu dong suaminya? Dasar bandel kamu ya. Sayang, aku ada kejutan istimewa untuk kamu. Aku tunggu ya, Sayang. Aku harus tampai terjilsa melunas benarnya. Sayang, ayo. Terima kasih. 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 Karena saya dengar kabar ini, Desia. Dia bilang sama saya kalau kepergian kamu itu membawa nama saya. Tolong kali ini kamu jawab pertanyaan saya. Kenapa kamu pergi dari rumah? Terima kasih. Aku pernah kenal aku pernah kenal sama orang seperti kamu. Kalau kamu masih suka keliatan pergi sama baik, aku bersumpah kamu akan menyesal. Bahkan kamu akan mati. Saya gak percaya hubungan kamu lagi. Dulu saya percaya sama kamu. Karena kamu ingin mendekatkan saya sama Luna. Kamu habis mampu kan? Kamu mampu pasti gara-gara kamu kepikiran sama perempuan mata duitan itu kan? Gue punya kerjaan buat kamu. Gue punya kerjaan buat lo. Gue mau lo singkirin bunuh. Bunuh dia. Bikin itu semua terkesan seperti kecelakaan. Kau selalu ingin denganku kau tahu ku juga ingin denganku kau tahu kau selalu ingin denganku kau tahu kau selalu ingin denganku kau lakukan yang terbaik yang bisa Kulakukan Tuhan yang tahu ku cintakan Kau tak Kau tak Tuhan yang tahu ku cintakan